Bapak yang perlu diminak terus semangatnya ini yang perlu dijaga terus Bapak Ibu yang gak berhenti Bapak yang telah didawarkan dalam kursi sedihnya bahwa fokus dayasan pendidikan sedihnya itu adalah pendidikan BTQ itu fokusnya Jadi pendidikan BTQ itu bursa samrokul korbun salim itu adalah fokus programnya Yayasan pendidikan sedihnya di Indonesia Jadi mulai dari tiga besar, cabang bahkan anak cabang fokusnya adalah pendidikan BTQ Makanya di dalam ayat ayat Tuhan Tika Ibu tadi pada ayat yang nomor 3 disitukan Yau malah yang kuat memalun bala bangunun ilah manat Allah di Covid salim Pada hari Yau malah yang kuat pada hari ini tidak ada manfaatnya Yau malah yang kuat memalun bala bangunun harta pendidikan anak-anak Ini tidak ada manfaatnya Apa yang bermanfaat ilah kecuali maka Allah di Covid salim Kecuali yang bermanfaat itu ada anak-anak yang Covid salim Covid salim itu apa? Hati yang selama Jadi BTQ ini fokusnya adalah mendidik putra putri warga Tuhan 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 Jadi bahasa Indonesia pada umumnya supaya hatinya ini menjadi hati yang Covid salim Hati yang selamat Pertanyaannya selamat dari apa? Otomatis selamat dari berbagai macam kelemahan, kelemahan Selamat dari kelemahan ahwah, selamat dari kelemahan pengetahuan, selamat dari kelemahan ahwah terhadap orang tua Selamat dari kelemahan ahwah terhadap negaranya, terhadap bangsanya, terhadap agamanya Jadi fokusnya ini adalah pendidikan BTQ Nah untuk mengelola BTQ-BTQ yang ada Pemulus, otomatis pemulus itu tidak sendirian Pemulus itu harus dibukuh oleh berbagai macam organisasi yang ada di dalam kolekon sedia ini Opsidnya mendukung, JKPnya mendukung, DBRAN yang mendukung, Opsidnya mendukung Karena BTQ ini tidak hanya dikelola oleh BTQ, tapi dikelola pada Apa hakikatnya ini dikelola oleh Sidi ya Atau semua warga oleh Pak Sidi Ya hanya saja yang punya diberi warna itu adalah Yayasan Pendidikan Sidi ya Yang lain untuk mendukung program tersebut Nah untuk mendukung program-program tersebut makanya di organisasi Makanya pada ayat yang kedua bunyinya itu apa Wata'awanu ala diriwa takwa Wata'awanu ala iskira iirwan Wata'awanu innawa syadidun ikman Jadi bertolongmu, tolong-menolonglah dalam kebaikan dan takwa Jangan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa Jangan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa Jadi BTQ itu menurut jawabnya Bapak B itu adalah bibit-bibit takwa Bibit-bibit takwa ini harus dijaga Bibit-bibit takwanya harus dikembangkan Bibit-bibit takwanya harus dikelola dengan tarik Karena kalau bibit takwa ini tidak dikelola dengan baik Bibit takwa ini tidak dijaga dengan baik Maka yang akan berkembangkan bukan yang takwa Artinya yang nanti akan berkembangkan sesuatu yang tidak baik Faklaha mahal juroha dan takwa ha Karena di dalam diri manusia itu ada ilham tujuh dan ada ilham takwa Ya takwanya ini yang harus kita jaga Makanya di dalam BTQ itu Karena anak kecil itu dididik, dijaga petrohnya Karena apapun agar supaya bibit takwanya ini terus berkembang Sesuatu yang baik-baiknya harus terus berkembang Yang wujud, yang selek Harus berusaha untuk dididikkan Jadi ini yang jadi fokusnya Program yasalan pendidikan setidak Yaitu BTQ, bibit takwa Sakit dibahami Bapak Ibu? Para pengurus yang baru Mengelola, mengurusi BTQ BTQ itu lahir dari setidak Nah, setidak ini Pokok ajaran utamanya apa? Lalu lahir Allah Sehingga Oleh karena Pokok ajaran utamanya Setidak itu lahir Allah Dan BTQ dilahirkan dari setidak Maka BTQ itu lahir dari lahir Allah Ngurusi BTQ Sama dengan Memberi jalan Yang lebar Terhadap lahir Allah Artinya pun juga Murusi lahir Allah Bisa dibahami Bapak Ibu? Jadi menurusi BTQ itu yang Murusi lahir Allah Karena itu programnya sedidak Nah, inti ajaran Sedidak itu adalah lahir Allah Jadi jihad risabililah kita ini Melalui BTQ Melalui organisasi Yayasan Pendidikan Siti Pia Untuk pengurus-pengurus Yayasan Pendidikan Siti Pia Didukung oleh Berbagai macam unsur dari Organisasi-organisasi yang lain Yang ada di dalam Rumah Tolokot Siti Pia Meskipun kemarin Kita semua juga mengadakan Program Santunan Nasional Itu pula Kitanya kita ini Ya Ngurusi lahir Allah Karena Santunan Nasional itu Melahir dari Siti Pia Yang melahirkan adalah Mursi Tolokot Siti Pia Kalau kita tarik terus Sampai ke sumbernya Sampai ke ujungnya Mursi Tolokot Siti Pia Ini sangat pentingnya Jihad Jihad risabililah Melalui organisasi-organisasi Yang ada di dalam Rumah Tolokot Siti Pia Jadi Itu Yang perlu kami sampaikan Di dalam Forum ini Jadi Kita tetap semangat Tetap semangat Bapak Ibu Semangat 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 Terima kasih Di Sampai Tadi Semangat Semangat Terima kasih.